Halo semua kembali lagi channel Tian Kris ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di RK Sendet tapi ini map score earth jadi kali ini kita bakal coba cari Utyranus dan kita bakal coba cari Rex buat nanti kita breeding soalnya aku butuh female buat breeding buat nanti kita bisa lawan boss gitu jadi kita butuh banget yuk langsung saja kita cari Rex dulu terus habis itu kita teming terus kalau sudah dapat baru kita ke Utyranus dan kita bakal teming Utyranus nya kita coba ke sana dulu kita coba cek ada Rex apa enggak di sana dan kalau ada kita bakal teming dulu kita cek ya pokoknya kita cari yang female terus kalau sudah ada baru kita teming kalau enggak ada ya terpaksa kita langsung ke Utyranus saja pokoknya kita cek dulu di depan sana biasanya ada banyak juga kan rex nya disitu kita bakal lihat saja semoga aja ada dan kalau ada kita langsung teming nanti kita enggak usah pakai pake trap aja nanti kita tembakin dari atas saja sudah cukup jadi nggak perlu pakai trap-trap segala untuk teming rex atau nanti kalau kita teming Utyranus enggak perlu pakai trap juga kan ada bebatuan tinggi banget nanti kita bakal naik ke situ dan kita bakal tembakin dino 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 yang bakal kita teming jadi mantep banget lah kagak perlu trap-trap segala ini kita langsung lurus aja ke sana kita cek apakah ada oh ada itu itu tuh kalian bisa lihat tuh Rex itu tuh dari jauh kelihatan kita bakal cek female atau male aku juga kagak tahu pokoknya kita cek levelnya level berapa ini ratenya wih lumayan tuh ini juga lumayan levelnya entar kita cari dulu kita keliling dulu siapa tahu ada level gede ini juga tapi male ya udahlah kita cari yang lain saja nih kita cari kita bakal lihat apakah ada lagi di sekitar sini kalau nggak ada ya kita bakal cari yang itu tadi ya untuk kita kita teming kalau nggak ada kalau ada ya kita teming yang level gede waduh kebanyakan male ini tuh kalian bisa lihat sendiri Aduh bentar-bentar kita cari dulu ya kita cari dulu semoga aja ada ntar kita lihat kita kesini dulu kita cek apakah ada yang lainnya kalau nggak ada ya ya udah terpaksa kita teme yang level 80-an itu ntar kita cek kita putar disini kita lihat apakah ada 其 ini ada agak ada agak ada agak ada agak ada gede pada asi kiri ada agak ada agak terapi apakah ada di sekitar sini untuk six yang female kita lihat wah ini dia ush levelnya lumayan banget tuh dan kita tarun disini dulu terus habis itu kita bakal teming waduh untung saja kita nggak turun kalau turun udah jatuh dari Argentavis kita nah ini udah aman nih kita langsung tembakin saja rednya dari atas ini sampai dia benar-benar pingsan kalau sudah pingsan baru kita kasih makan si rednya kita tembakin dulu dari atas ini dari jauh jauh banget loh itu kalau kita tembakin dari sini tapi kena juga mantep banget dan kita tembakin saja dari sini dia di sana kita tembakin lagi kayaknya kita harus pindah posisi biar lebih enak untuk pingsankan red juga tuh kalian bisa lihat dia ada di bawah jadi kagak kelihatan sama sekali ini kita langsung naik lagi ke Argentavis kita langsung turun ke bawah kita lihat itu rednya disitu kita cari tempat yang tinggi Oh ini 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 bebatuan ini dia nggak bakal bisa naik juga kalau di sini jadi kita harus turun di sini tapi kita lihat-lihat dulu apakah dia bisa menggigit aku ternyata kagak bisa berarti ya kita pingsankan di sini saja sih itu di arahnya kita langsung tembakin aja dari atas ini dan kita tidak digigit tuh kalian bisa lihat sendiri ya jadi kita di sini ini tuh tidak digigit sama sekali mantep banget kan kita tembakin aja dah sampai dia nanti kabur kalau dia kabur itu kan otomatis dia mau pingsan kita tembakin dulu nah ini dia 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 sudah kabur kita tembak dulu dari sini kita tembak kenakah Wah kagak kena Oh kena 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 mantep banget kita tembak lagi apakah kena woi kena lagi ini sudah terlalu jauh sih kagak bisa kena jadi kita harus terus mendekat saja dengan reksnya itu dia reksnya mantep banget kita ketemu dengan level gede sama yang level 80 ya mending ini saja dan akhirnya pingsan juga reksnya kita langsung dekati saja terus habis itu kita kasih makan dianya nih kita kasih makan tapi dagingnya daging matang sih tapi kagak apa-apa lah dan ini kita tinggal tunggu saja sampai reksnya ini keteming kita tunggu saja nggak seberapa lama juga tapi ya kita tunggu saja sampai dia benar-benar keteming nah ini tinggal dikit lagi keteming tinggal satu kali makan saja aku juga butuh nih daging mentah nggak daging matang aja entah kita kasih kita coba kasih soalnya lebih mending daging mentah sih untuk teming-teming beda lagi kalau teming tilakoleo nah itu baru-baru daging matang kita langsung kasih saja sama dia ini ternyata ada banyak dong dagingnya gila loh dagingnya banyak banget nah ini kita kasih dan kita tunggu tinggal satu kali makan saja sudah keteming oh tadi berarti dua kali ya sekarang baru tinggal sekali makan kita bakal tunggu saja itu kalian bisa lihat nanti habis ini kita bakal ke Utiranus kita cari saja Utiranus semoga aja ketemu akhirnya keteming juga ini reks kita langsung masukkan saja ke dalam tempat ini biar kita bisa bawa kemana-mana nah ini dia kita langsung let's go saja kita bakal teming Utiranus tapi kita kembali ke base dulu kita taruh di base untuk reksnya kalau sudah kita kita langsung saja kita langsung masukkan saja kita langsung ke tempat-номik itu kita langsung ke tempat-tempat di dunia ini cuma satu saja jadi ya terpaksa kita kembali mungkin dulu reksnya baru apa itu kita bakal teming Utiranus mantep banget nggak sih kita langsung lurus ke depan saja soalnya kita kembali ke base dulu setelah itu kita bakal menuju ke u tiranus semoga aja ada ya level gede semoga aja ada kalau gak ada ya terpaksa kita harus keliling keliling terlebih dahulu yang bikin malas sih ya gitu itu kita harus cari dino kita keliling keliling dan kalau ada baru kita timing nah ini dia kita sudah sampai di base kita kita langsung turun ke bawah sini saja terus habis itu kita langsung keluarkan saja rexnya nah itu dia sudah kita langsung let's go menuju ke daerah sana biasanya daerah sana itu ada u tiranus kalau ada kalau gak ada yaudah sih kita coba saja ke sana kita keliling keliling pokoknya daerah-daerah sekitar sini kalau gak ada kita terpaksa ke gunung yang deket ada wavernya itu disitu juga ada banyak u tiranusnya kita bakal kesana nanti kalau di sekitar sini itu kagak ada pokoknya kita cek dulu di sekitar sini apakah ada apakah enggak kita bakal lihat saja terlebih dahulu kita cek cek dulu di sekitar sini kagak ada kita coba lurus ke sana semoga aja ada lah ya ntar kita lihat lihat dulu ntar itu kayaknya u tiranus dah tuh 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 iya dong ntar ntar kita tembakin dari sini kena gak ya oh itu tuh 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 lagi berantem dia sama tilakoleo tuh tilakoleo tuh tapi levelnya kecil banget tuh yaudahlah kita teming saja u tiranusnya ini kita tembak dari sini apakah kena kita lihat kena gak wah kagak kena dong kita coba tembak lagi kita cek kagak kena lagi nih astaga itu dia lagi ngejar parasaur tuh mantep banget ketemu juga u tiranusnya kita gas teming ntar sabar dulu kagak kena dari tadi rip aim banget yaudahlah ya kagak apa-apa ntar sabar sabar dulu sabar dulu itu di bawah ada raptor kita serang saja raptornya ini kita kalahkan saja raptornya biar kita gak digangguin nanti kalau kita turun di bawah gitu kan kita langsung let's go saja ke u tiranus mana dia bentar-bentar kita kesini dulu ini kan ada batu gede semoga aja kena kita tembakin dari atas ini u tiranusnya kita cek tembak saja gimana dia oh itu itu dia kita tembak saja itu u tiranus kita tembak lagi kagak kena sama sekali gokil emang ya nah ini dia akhirnya kena juga nah dia kesini kita tembak saja kagak kena bentar kita ganti posisi dia pasti disini kita tembak saja dia di bawah kita harus hati-hati biar kita gak jatuh di bawah kita harus hati-hati itu dia kita tembak terus kita coba kesini kita langsung cari saja u tiranusnya apakah ada di bawah oh dia disitu tiba-tiba tiba-tiba dia disitu ternyata tadi dia jalan kesitu nah itu tapi kena tembakan nah kena lagi dua kali mantep banget kita tembak lagi enak kah wah kagak kena dong pak dia lagi ngejar dino terpaksa ya kita harus mendekat dulu tapi ya kita harus hati-hati nanti pasti si argentavis ini linglung kena teriakannya gitu ntar sabar dulu ya kita coba kesini itu dia dia disitu kita harus hati-hati jangan sampai jatuh ke bawah wah kagak kelihatan dong dari sini bener-bener emang oh itu nah itu dia kita tembak kena nah kita lihat dia di bawah sini waduh di bawah sini dong ntar wah kagak kelihatan pula bener-bener tuh kagak kelihatan sama sekali kan tuh itu ekornya kelihatan sih tapi kita harus hati-hati juga takutnya nanti kita jatuh waduh kagak kelihatan yaudahlah kita langsung turun ke bawah saja kita turun ke bawah itu dia yutiranusnya kita langsung let's go kita coba tembakin dari sini itu dia yutiranusnya kita tembak lah kena kita langsung kabur waduh kena teriakannya dong waduh jalan-jalan sendiri nih linglung si argentavis kira-kira teriakan yutiranus sih tapi gak apa-apa untung aja kita gak kegigit aja sih sudah aman kalau kayak terbang-terbang kayak gini mah biasa aja nanti juga selesai karena juga ada durasinya juga bentar kita coba kesini saja nih dia ada disana bentar sabar kita harus hati-hati biar kita gak jatuh juga itu dia yutiranusnya kena gak dia disini kita coba tembak kita lihat wah kagak kena dong pak bener-bener terlalu jauh sih itu terlalu jauh banget sih yang lebih enak itu emang kita trap tapi kalau kayak gini itu terlalu lama tapi malas sih bikin trap nya aja yaudahlah kita kayak gini aja ya bentar kita harus kesini sabar itu dia yutiranusnya kita coba tembak kita lihat kita tembak saja dari sini kita lihat kenakah wah kagak kena dong bener-bener kita coba lagi nah itu dia kena tuh nah setak kayak gitu dong mantep banget ya gak kabur jadi enak banget kita tembakin dari sini alhamdulillah akhirnya pingsan juga yutiranusnya kita langsung mendekat saja terus habis itu kita kasih makan si yutiranus ini akhirnya kita punya yutiranus juga bener-bener mantep mantep banget ini kita tinggal tunggu saja sampai dia ke timing tuh dia tuh belum itu ya belum jalan ya itunya apa makanan itunya start makanannya kalau sudah jalan pasti kelihatan itu tapi masih belum tapi gak apa-apa lah ya kita bakal tunggu itu udah jalan sih waduh ada itu pulmono pula ngapain juga pulmono jangan digigit lah please jangan digigit tuh tuh ada pulmono untung aja dia gak menyerang yutiranus yang lagi pingsan kalau menyerang sih berabe kita cuman dapat levelnya itu dikit kalau kayak gini kan gak diserangkan enak kita dapat apa levelnya itu lebih gede ini tinggal tunggu aja tinggal satu kali makan sudah ke timing kok waduh mantep banget alhamdulillah kita sudah berhasil timing yutiranus kita langsung masukkan saja ke dalam sini terus habis itu kita kembali ke base dan kita bakal bikin saddle nya jadi nanti kita bakal bikin saddle rex terus habis itu kita bakal bikin saddle yutiranus juga soalnya kan perlu banget kalau kita gak punya saddle ya kagak bisa ditunggangi jadi ya kita harus crafting saddle nah ini kita langsung balik ke base aja tinggal lurus aja mantep banget kita sudah berhasil timing 2 dino levelnya juga lumayan banget jadi enak lah nanti buat breeding breeding atau buat lawan boss nanti mantep banget kokoknya ya nah ini kita langsung turun saja disini terus disitu kita bakal keluarkan yutiranus nya astaga kagak bisa loncat dong bener bener emang bentar nah kita ancang ancang nah akhirnya bener bener loh loncat gitu aja kagak bisa nah ini ya sudah ke timing yut tiranus nya mantep banget tapi gelap banget nih sangat sangat gelap tapi disitu ada raptor jadi kita bakal gigit saja gangguin soalnya tiba-tiba ada raptor spawn disini bener bener emang nah ini sudah kita let's go saja masuk ke dalam base kita ini dia tilak kulio kita kita langsung let's go saja ke sini kita crafting lampu dulu teman-teman biar terang dan kita taruh di dekat-dekat apa namanya base kita biar base kita itu terang gak gelap kayak gitu soalnya mau malam juga disini jadi kalau kita gak pasang lampu dan itu sangat gelap banget nah ini dia kita langsung kasih saja di dekat sini nih dekat sini bentar kita cari posisi dulu kita coba lihat ini kan udah ada torch tapi torchnya masih gelap gak terasa sama sekali nah ini dia kita taruh sini saja kita taruh sini saja terus habis itu kita nyalakan nah mantep banget kan jadi lumayan lumayan terang tapi ya cuman di sekitar sini aja terang terus habis itu kita taruh lagi ntar disini kan juga belum aku pasang lampu juga untuk wavernya nih waduh aku lupa kalau kita belum pasang itu tangga disini biar naiknya lebih enak ini dia wavern kita kita gak kasih nama maaf maaf banget ya teman teman males banget nulis nama ya udah lah kita langsung taruh di bar bawah biar kita bisa enak nah ini kita kayaknya kita hancurkan kita tidak membutuhkan ini lagi ntar kita coba taruh di dekat sini nah ini dia soalnya di dekat sini kan gelap jadi kita taruh kita coba nyalakan dah kagak bisa kagak bisa dinyalakan dong benar-benar berarti di bawah sini air sih jadi kita kagak bisa untuk kita nyalakan lampunya terpaksa kita harus pindahin dulu kita pindahin dulu nah tuh kalian bisa lihat sendiri kan kagak bisa wih ini ada itu dong ada narkotik banyak banget untung aja aku tau ya kalau gak tau ya terbuah gitu bener-bener bentar kita ganti posisi dulu teman-teman kita ganti posisi pokoknya nanti kita taruh di yang gelap saja bentar ini kita kesini dulu soalnya disini belum ada lampunya kita kasih lampu saja kasihan banget gelap soalnya kita taruh di bagian sebelah sini nah kita nyalakan tapi disitu masih gelap yang terang cuman di daerah sini saja bentar kita taruh lagi kah di daerah sini kita taruh bentar nah ini kita langsung taruh saja disini biar agak terang di sekitar sini nah kayak gini teman-teman mantep banget gak sih terus tinggal yang di dekat sini saja kita kasih lampu lagi tapi kita harus hati-hati takutnya di bawah sini itu ada airnya kita pasang dulu ini kita pasang coba disini kita coba nyalakan bisa mantep banget akhirnya terang juga gak gelap banget disini ini sudah ya tinggal kita crafting saddle saja kita pasang saddle nya kita crafting dulu tapi yuti oh sudah sudah aku claim ternyata saddle yutiranus mantep banget tinggal kita crafting saja ternyata kurang fiber dan juga kurang itu silica per jadi kita bakal ambil terlebih dahulu soalnya kurang kita ambil di fabrikator saja soalnya kan kita taruh disitu banyak banget seperti fiber terus ada silica per disitu ada banyak jadi kita bakal ambil disitu terus habis itu kita bakal crafting saddle yutiranus dan juga rex nya teman teman nah ini sudah kita langsung kesini saja kita langsung ambil terus fiber juga ini kita ambil dan sudah kita langsung let's go kita taruh disini saja nah ini sudah juga ini kita masukkan saja kita langsung tulis yutiranus terus rex nya juga bisa kita langsung crafting kita tinggal tunggu saja sampai crafting nya ini selesai terus habis itu kita pasang ke rex dan juga yutiranus nya kita tunggu dulu kita tunggu dan akhirnya selesai juga kita langsung keluar saja dari sini kayaknya ini terlalu berat ya saddle nya berat banget soalnya nah ini kita langsung ke sini ke rex kita lihat ini dia rex nya kita langsung pasang saja kita naikkan levelnya statnya ini juga yutiranus nya kita langsung pasang kita naikkan statnya juga mantep banget akhirnya kita sudah berhasil timing yutiranus nih teman-teman seperti ini yaudahlah ya yang penting kita sudah berhasil timing mungkin kedepannya juga kita bakal coba masuk ke dalam cave lagi terus timing lagi ya cukup sampai disini dulu video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ada Tian Chris disini terima kasih semua wassalam